Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 3 Rasanya ri yang amat hebat membuat tubuhnya seperti kejang dan panas dan juga seolah-olah ada ribuan semut berapi yang mengigit seluruh tubuhnya. Pundaknya terasa seperti dibakar. Han Beng tiba-tiba menjadi marah sekali pada ular itu. Kepala ular itu masih menempel di pundaknya dan tubuh ular itu mulai membelit dada dan leharnya. Dia menjadi nekat dan dengan mengerahkan sepenuh tenaganya, dia menangkap tubuh ular itu, menariknya ke dekat tubuh ular itu, menariknya ke dekat mulutnya dan dia pun mengigit tubuh ular itu di bagian leher. Begitu dia mengigit dengan sekuat tenaga sehingga menembus kulit ular yang licin dan amis itu, dia merasakan sesuatu yang manis dan juga amis membasai mulutnya. Itulah darah ular. Dia pun teringat bahwa ular itu masih mengigitnya, pundaknya nyeri bukan main, maka dalam kemarahannya, untuk membalas kepada ular itu, dia pun mengigit semakin kuat dan menghisap darah ular itu, ditelannya sampai berteguk-teguk. Aneh sekali, begitu dia menelan darah ular itu, hatinya merasa senang. Rasakan kamu, pikirnya. Kalau perlu, kita mati berbareng. Dia menghisap terus tanpa mengendurkan gigitannya sedikit pun juga. Sementara itu, melihat kawannya digigit ular pada pundaknya dan tubuh ular itu membelit tubuh hon beng, Gio Cu tidak tinggal diam. Ia tadi ditolong oleh hon beng sehingga belitan ulr pada tubuhnya terlepas. Kini ia pun tidak mau tinggal diam, dan ia pun meniru perbuatan hon beng yang mengigit leher ular. Gio Cu tidak dapat membantu karena ia tidak memegang senjata, maka satu-satunya senjatanya hanyalah gigidan. Ia pun mengigit ekor ular itu sekuat tenaga. Dan seperti hon beng, ia merasakan darah ular manis dan amis, akan tetapi ia tidak melepaskan gigitannya dan bahkan menghisap sehingga sedikit darah ular memasuki perutnya. Tadinya, para tokoh keng ou mengerutkan alis dan marah melihat dan mendengar kegaduhan yang dibikin seorang anak perempuan, Akan tetapi ketika mereka melihat bahwa yang kena pancing itu anak naga yang dijadikan relebutan, semua orang terkejut dan perahu-perahu itu meluncur datang. Karena banyaknya perahu, terjadi kekacauan dan ada perahu-perahu yang bertabrakan. Hal ini membuat mereka agak lambat mendekati hon beng dan Gio Cu yang bergulat dengan ular yang oleh para tokoh keng ou disebut anak naga itu. Hon beng terus menggigit leher ular dan menghisap darah ular sekuatnya. Demikian pula Gio Cu yang juga menghisap darah ular yang dirasakan manis dan amis itu akan tetapi karena anak perempuan itu menggigit bagian ekor ular atau anak naga itu, darahnya dihisapnya tidaklah sebanyak yang dihisap hon beng. Hon beng yang tadinya merasa pundaknya yang digigit itu amat nyeri dan panas, bahkan tubuhnya seperti ditusuki ribuan jarum di dalam, kini merasa betapa ada hawa panas yang berputaran di seluruh tubuhnya dan rasa nyeri di pundak itu pun lenyap. Kini terganti oleh hawa panas yang seolah-olah membakar tubuhnya di dalam. Karena siksaan hawa panas itu dimenjadi nekat dan menggigit semakin kuat. Kini gigitan ular pada pundaknya terlepas dan ular itu menjadi lemas gerakannya tidak sekuat tadi. Pada saat itu, sebuah perahu sudah datang paling dekat dan seorang kakek tua berperut gendut dengan muka selalu berseri, mulut yang selalu menyeringai, telah menggerakkan tangannya dan di lain saat, kakek itu telah menyambar tengkuk Han Beng dan ditariknya anak itu naik ke atas perahunya. Han Beng yang sudah berkunang matanya, pening kepalanya dan hawa panas seperti membakar seluruh isi perut dan kepala, seperti tidak sadar bahwa ia diangkat orang naik ke perahu. Dia masih terus menggigit leher ular dan menghisap darahnya, dan ketika dia ditarik ke atas perahu, ular itu pun ikut pula tertarik. Dan di ujung ular itu, Giyok Chu yang menggigit ekor dan menghisap darah, ikut pula tertarik. Anak perempuan ini pun mulai merasa pening dan tubuhnya terasa panas seperti dibakar. Biarpun ia tidak sehebat Han Beng terasa oleh hawa panas karena darah ular yang dihisapnya tidak sebanyak yang dihisap Han Beng, namun ternyata hawa panas dalam tubuhnya hampir tak tertahankan dan anak perempuan ini pun dalam keadaan tidak begitu sadar ketika tubuhnya tertarik ke atas perahu kakek gendut. Kakek gendut yang kepalanya bulat seperti bal itu terkekeh girang melihat anak naga yang masih menggeliat-geliat lemah. Haha, anak naga terdapat oleh kuhaha dia menangkap tubuh ular itu dan terdengar dia berteriak kaget wah, celaka. Anak naga ini hampir mati, darahnya hampir habis. Wah, kiranya kau hisap darahnya, anak setan. Kakek gendut berkepala bulat itu adalah seorang tokoh kong ou kenamaan bernama Cikai Liat, seorang bajak sungai yang terkenal lihai sekali dan ditakuti banyak orang. Biarpun mukanya selalu berseri dan mulutnya selalu menyeringai lebar, nampaknya seperti orang yang selalu riang dan ramah, namanya sesungguhnya dia memiliki watak yang amat kejam dan berdarah dingin. Dia dapat membunuh atau menyiksa orang sambil tertawa-tawa, dan melihat penderitaan orang lain seperti sebuah hal yang amat mengembirakan dan lucu. Cikiat Liat marah sekali melihat bahwa anak ular itu sudah hampir habis darahnya, dihisap oleh anak laki-laki dan anak perempuan itu, akan tetapi sebelum dia menentukan apa yang harus dilakukannya, tiba-tiba nampak bayangan hitam meluncur datang. Sebuah perahu yang didayung oleh Liu Boki sudah tiba dan kakek perkasa ini membentak dengan suara akeren. Bajak Hina Cikai Liat, berikan anak naga itu kepada ku berkata demikian, Liu Boki meloncat ke atas perahu bajak itu Cikai Hiat sudah mengenal pria perkasa itu, maka dia melepaskan ular yang sudah lemas dan masih digigit oleh Hon Beng dan Giyok Chu, lalu menyambut tubuh Liu Boki dengan hantaman dayungnya yang terbuat daripada bajak. Dihantamkan sekuat tenaga ke arah kepala orang yang melompat ke perahu itu. Duk Liu Boki menangkis dengan lengannya dan arna tubuhnya masih berada di udara, pertemuan tenaga itu membuat tubuhnya melayang kembali ke atas perahunya sendiri, sedangkan Cikai Hiat terjengkang di dalam perahunya karena hebatnya benturan lengan Liu Boki ketika menangkis dayungnya. Dari kenyataan ini saja dapat diketahui bahwa dalam hal tengasin keng bajak ini bukanlah lawan Liu Boki yang lihai. Hayo, lepaskan anak naga ini Cikai Hiat mementak dan dia menendang tubuh Giyok Chu. Anak perempuan yang sudah merasa pening ini terkena tendangan, gigitannya pada ekor ular terlepas dan ia pun terjatuh ke dalam air. Melihat ini, Han Beng marah sekali. Dia merasa bahwa darah ular itu telah habis dan ular itu agaknya sudah tidak mampu bergerak lagi. Akan tetapi dia tidak sudi menyerahkan ular kepada si gendut yang dengan kejam menendang Giyok Chu, maka dia segera melemparkan tubuh ular yang sudah lemas itu ke arah perahu yang ditumpangi Liu Boki. Orang gagah ini segera menangkap anak naga itu dan tanpa ragu-ragu lagi, dia lalu menggigit kepala naga sampai pecah, dan di dalam kepala itu terdapat sebuah benda kuning, seperti kuning telur. Cepat benda ini dimasukkan ke dalam mulut dan ditelannya. Tiba-tiba wajah Liu Boki menjadi pucat, kerut-merut dan dia menggigit bibirnya. Terasa betapa perutnya seperti diremas-remas dari dalam, nyeri bukan main dan akhirnya, orang gagah perkasa itu roboh tingsan di dalam perahunya. Sementara itu, Han Beng sudah melompat ke dalam air untuk menolong Giyok Chu kalau-kalau anak perempuan itu terancam bahaya. Namun, dia merasa lega melihat Giyok Chu berenang dan dalam keadaan selamat. Giyok Chu tanda seru Han Beng berseru mari kita kembali ke perahu kita Han Beng, aku, aku pening sekali, anak perempuan itu terengah-engah. Han Beng juga merasa pening sekali, dan tubuhnya seperti sebuah balon yang penuh dengan hawa panas, seperti akan meledak setiap saat. Namun dia tidak mau menyatakan hal ini, melainkan menangkap lengan Giyok Chu da menariknya. Hayo kita cari perahu kita, akan tetapi, biarpun bulan purnama menerangi permukaan air, tetap saja sukar untuk mencari perahu keluarga mereka di antara banyak perahu berseliwaran itu. Haha, kau hendak pergi kemana? Tiba-tiba ada suara terdengar di dekat mereka. Kiranya kakek gendut berkepala bulat tadi sudah berada di dekat mereka sambil menyeringai. Anak naga tidak dapat, akan tetapi darah naga bisa kuperoleh dari tubuh kalian. Hahaha, mari ikut dengan aku, anak-anak manis orang itu adalah Cikai Liat. Setelah melihat betapa anak naga itu tadi terjatuh ke tangan Liu Boki, Cikai Liat merasa terkejut, menyesal dan penasaran. Namun, dia teringat betapa dua orang anak itu telah menghisap darah anak naga sampai hampir habis. Dengan demikian, darah kedua orang anak itu amat bermanfaat, mengandung darah naga. Demikian dia mendengar dongeng tentang naga. Maka, kini timbul niatnya untuk menangkap dua orang anak yang telah minum habis darah naga, dan dia akan mengambil darah kedua orang anak itu. Tidak, tidak sudi ikut dengan mohon beng membentak. Anak ini memang memiliki ketabahan luar biasa di samping keuletan dan tahan uji. Tubuhnya seperti dibakar dari dalam, kepalanya pening berdenyut-denyut, namun, dia masih tabah menghadapi kakek gendut yang menyeringai menyeramkan itu. Bahkan, ketika kakek itu mengulurkan tangan hendak menangkapnya, Han Beng mengelap dengan menyelam. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang bajak sungai yang tentu saja mempunyai keahlian di dalam air selain ilmu silat yang tinggi. Dia tidak mungkin dapat meloloskan diri hanya dengan menyelam terhadap pengejaran. Kakek ini, tahu-tahu Han Beng sudah tertangkap lengannya di cengkeram kakek itu. Melihat Han Beng merontah-rontah hendak melepaskan diri dari pegangan kakek itu, Giyokcu menjadi marah. Ia tidak rela melihat temannya ditangkap, maka anak perempuan yang pandai renang ini pun meluncur maju dan memukul tangan kanannya ke arah punggung kakek itu. Lepaskan dia. Lepaskan duk pukulan kepalan kecil ke arah punggung itu mengejutkan Cikai Liat karena terasa kuat dan menimbulkan nyeri pada punggungnya. Tak disangkanya anak perempuan kecil itu memiliki tenaga sebesar itu. Punggung seperti dipukul palu besi dengan keras. Untung dia memiliki kekebalan. Dia pun membalik dan menangkap pula lengan Giyokcu dan menyeret kedua orang anak itu dan membuat mereka lumpuh tak mampu bergerak lagi. Dengan mudah dia melemparkan tubuh kedua anak itu ke atas perahunya dan dia sendiri menyusul naik. Hehehe, mari ikut dengan aku, anak-anak manis katanya sambil mulai mendayung perahunya. Han Beng yang tetotok tadi, seketika menjadi lumpuh kaki tangannya. Akan tetapi hanya sebentar saja karena hawa panas itu membuat tubuhnya pulih kembali dan dia mampu bergerak lagi. Dia bangkit duduk dan membentak. Kakek jahat, mau apa engkau membawa kami berdua? Kami ingin kembali kepada keluarga kami. Tanda seru Cikai Liat terkejut sekali melihat Han Beng telah dapat bergerak lagi. Bagaimana mungkin ini? Totokannya amat kuat. Dan dia melihat anak perempuan itu pun mulai menggerak-gerakan kakinya. Dia pun teringat. Aha, kalian sudah menghabiskan darah naga, di tubuh kalian ada darah naga. Kalian harus ikut bersamaku dan lalu menubruk Han Beng dan sebelum pemuda itu mampu merontak, dia sudah menotoknya lagi dan dalam keadaan lumpuh sementara itu, Han Beng diikat kaki tangannya. Juga Giyokcu diikat kaki tangannya oleh kakek gendut. Hem, bajak rendah, berikan kedua orang anak itu kepadaku. Tiba-tiba terdengar bentakan halus dan nampak sebuah perahu meluncur cepat sekali. Tau-tau perahu itu sudah dekat dan penumpangnya hanya seorang wanita cantik yang berpakaian mewah, sikapnya dingin dan angkul. Melihat wanita ini, wajah Cikai Hiat berubah pucat. Tentu saja dia mengenal Bantok Moli Fang Bicu. Bantok Moli, engkau carilah anak naga, aku tidak akan mencarinya lagi, aku, aku suka kepada dua orang anak ini, hendak kuajak pulang, karena aku tidak mempunyai anak, tidak mempunyai murid. Harap jangan halangi aku, Moli, katanya dengan suara jelas mengandung rasa takut menghadapi wanita cantik itu. Berani engkau hendak membohongi aku wanita itu membentak. Tiba-tiba tubuhnya seperti terbang melayang dan tahu-tahu ia sudah berada di atas perahu Cikai Hiat yang menjadi semakin pucat. Bau harum yang aneh menyengat hidung dan Cikai Hiat yang biasanya merupakan seorang bajak yang amat kejam dan tidak mengenal takut, sekarang nampak menggigil. Sungguh mengherankan sekali betapa seorang bajak yang diikuti banyak orang itu kini menggigil berhadapan dengan seorang wanita cantik. Hayo terangkan mengapa engkau hendak mengambil darah kedua orang bocah ini ia mengacungkan jari telunjuknya yang berkuku panjang dan kini Cikai Hiat bergidik. Maaf, Moli. Aku tidak ingin berbohong. Kedua orang anak ini, entah bagaimana tadi dibelit dan digigit, anak naga. Dan kedua orang bocah ini juga menggigit, bahkan menghisap darah anak naga sampai ke dalam tubuh mereka. Oleh karena itu, pergi kau. Dua orang anak ini untuk aku tiba-tiba kaki wanita itu bergerak. Cepat sekali tendangannya itu dan tahu-tahu tubuh Cikai Hiat yang gendut telah terlempar ke dalam air. Di uur tanda seru air munkrat dan Cikai Hiat menyelam, tidak berani muncul ke permukaan air sebelum jauh dari peraunya yang kini dirampas wanita itu berikut dua orang anak kecil. Dia menyumpah-nyumpah, namun tetap saja tidak berani berbuat sesuatu. Cikai Hiat sudah mengenal benar siapa adanya Bantok Molifang Bicu, bahkan pernah dia hampir tewas di tangan iblis bertina itu. Maka kini, begitu bertemu dia seperti tikus bertemu seekor kucing. Bantok Molifang Bicu mendekati dua orang anak yang terikat itu, tidak tahu bahwa Cikai Hiat yang penasaran, melampiaskan rasa penasarannya dengan mengabarkan tentang dua orang anak yang menghisap habis darah anak naga itu kepada para tokoh kengow yang berputar-putar di sekitar tempat itu. Kini semua tokoh sudah tahu belaka bahwa naka ulat telah hilang, darahnya telah disedot habis oleh dua orang anak kecil laki-laki dan perempuan yang kini tertawan oleh Bantok Moli. Ketika Bantok Moli merabah tubuh Hon Beng dan Giyok Chu, ia terkejut dan menarik kembali tangannya. Wajahnya berseri dan matanya berkilat. Tubuh dua orang anak kecil itu panas seperti api. Bagus, katanya mengangguk-angguk kalian harus ikut denganku ia pun memergunakan dayung untuk mengerahkan perahu meninggalkan tempat itu. Tiga buah perahu, masing-masing ditumpangi dua orang, menghadangnya. Mereka adalah enam orang tokoh kengow yang juga mendengar berita yang disebar luaskan oleh Cikai Hiat, maka kini mereka menghadang perahu Bantok Moli dengan senjata terhunus. Dua orang memegang golok, dua orang lagi memegang pedang, dan dua orang yang lain memegang trisla. Wajah mereka garang dan agaknya enam orang itu walaupun bukan dari satu kelompok, karena jerih kalau harus menghadapi Bantok Moli sendiri saja, sudah sepakat untuk mengeroyo iblis bertina ini. Hem, kalian ini enam ekor tikus mau apa menghadang perahu kubantok Moli berkata dengan suara dingin. Seorang berkumis tebal yang memegang trisla, mewakili teman-temannya menjawab, Bantu Moli, kami bernam mohon agar yang aku suka menyerahkan seorang di antara dua orang anak itu kepada kami, wanita cantik itu tersenyum. Senyuman yang membuat wajahnya manis sekali, akan tetapi juga penuh ejakan. Huh, enak saja berbicara. Tak seorang pun boleh menjamah dua orang anak yang menjadi milikku ini. Ayah, Moli, harap berlaku adil dan jangan tamat. Seorang pun lebih dari cukup untukmu. Berilah yang seorang kepadaku agar dapat kami badi berenam, tikus-tikus busuk, pergilah dan jangan ganggu aku. Ataukah kalian sudah bosan hidup barangkali karena mengandalkan banyak teman, enam orang ini tidak mau menyingkir bahkan mendekatkan perahu mereka, dengan senjata terangkat dan sikap mengancam mereka menyerbu. Berikan seorang kepada kami atau kami terpaksa akan merampas keduanya bentak pula si kumis tebal. Kiranya kalian sudah bosan hidup bentak bantuk Moli dan tanpa memperdulikan enam orang dalam tiga perahu itu, ia mendayung terus ke depan. Sebuah perahu menghadang di depan, yang dua buah lagi menyerang dari kanan-kiri. Enam orang itu dengan nekat, berlompatan dari perahu mereka ke atas perahu bantu Moli sambil menggerakkan senjata masing-masing. Namun, bantuk Moli Fang Bicu dengan sikap tenang saja menyambut serbuan enam orang itu dengan kipas di tangan kiri mengebut-ngebut lehernya seperti orang kepanasan, sedangkan tangan kanan tetap mendayung perahu. Melihat enam orang itu berloncatan, tiba-tiba ia menggerakkan kipasnya ke kiri kanan dan depan. Terdengar suara berciut bersama dengan menyambarnya sinar hitam ketiga penjuru dan lima orang yang sedang berloncatan menyerbu itu mengeluaran teriakan dan tubuh mereka runtuh ke atas air yang bergelombang. Seorang di antara mereka berhasil menghindarkan diri dari sambaran jarum yang keluar dari gagang kipas dengan memutar pedangnya dan dia berhasil turun ke atas perahu di depan bantuk Moli. Melihat lima orang temannya tewas semua, dia menjadi marah dan mengangkat pedangnya lalu menerjang bantu Moli yang masih duduk dengan tenang. Wanita itu tersenyum, lalu meludah ke arah orang yang menyerangnya dengan pedang. Air ludah meluncur keluar dari mulut yang manis itu, tepat mengenai muka si penyerang. Orang itu terkejut, lalu berteriak-teriak kesakitan sambil mencakari muka sendiri. Pedangnya terlempar dan dia pun roboh jatuh ke air sambil masih mencakari mukanya dan berteriak-teriak. Han Beng dan Giyok Chu yang dalam keadaan tertotok dan terbelunggu kaki tangan mereka itu menyaksikan ini semua dan keduanya terbelalak dengan muka pucat. Wanita cantik ini sungguh lihai bukan main, dalam sekejap mata lelaki yang berkepandayan tinggi. Han Beng ngeri dan takut, akan tetapi juga kagum bukan main. Kembali ada banyak perahu menghadang, bahkan kini mengepung. Tidak kurang dari 15 buah perahu mengepung perahu yang ditumpangi Ban Tok Moli, Han Beng dan Giyok Chu. Semua tokoh kini tahu belaka bahwa mereka tidak lagi memperebutkan anak naga, melainkan memperebutkan dua orang bocah yang kabarnya menghisap habis darah anak naga sehingga dua orang bocah itu kini memiliki darah yang mengandung darah naga. Melihat betapa perahunya dihadang dan dikepung banyak orang, Ban Tok Moli menjadi marah bukan main. Ia berhenti mendayung dan kini ia bangkit berdiri tegak di tengah perahunya, pedang telanjang di tangan kanan dan kipas di tangan kiri, sikapnya ganas dan penuh ancaman. Teriakan-teriakan banyak orang yang minta agar seorang di antara dua anak yang berada dalam perahunya diserahkan kepada mereka membuat Ban Tok Moli mengerti bahwa mereka itu sudah tahu tentang dua orang bocah yang telah menghisap habis darah anak naga. Tahulah ia bahwa ia harus mempertahankan anak itu mati-matian dan banyak bicara tidak ada gunanya lagi. Perebutan anak naga itu kini berubah menjadi perebutan dua orang anak ini. Kalian ini tikus-tikus yang sudah bosan hidup teriaknya dan kipasnya dikebutkan ke depan, kanan dan kiri berhamburan jarum-jarum beracun yang amat berbahaya. Senjata rahasia ini amat kecil, berwarna hitam pula dan ketika meluncur keluar dari ujung gagang kipasnya amatlah cepatnya. Dalam cuaca yang hanya diterangi sinar bulan purnama, pula dengan adanya kebisingan mereka, bagaimana mungkin dapat melihat atau mendengar datangnya jarum-jarum pembawa maut itu. Segera terdengar teriakan-teriakan kesakitan di susul robohnya banyak orang yang terjungkah dari perahu mereka ke dalam air. Tubuh mereka diseret air yang mulai dras arusnya karena mereka semakin dekat dengan tepi pusaran air sudah mulai bergolak. Terjadilah perkelahian hebat di atas permukaan air itu ketika bantuk Molly dikeroyok. Perahunya diketung dan wanita itu dengan pedang di tangan-di tangan kanan, kipas di tangan kiri, berkelabat dan berlomcatan dari perahu ke perahu. Hebat muka main gerakan wanita ini. Pedangnya menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar mendahului tubuhnya yang berkelebat dan kemana apun, tubuhnya melayang, tentu ada seorang dua orang yang terjungkal keluar dari perahunya. Akan tetapi, tiba-tiba pengeroyokan terhadap bantuk Molly terhenti dan sisa orang yang mengeroyoknya, kini mendayung perahunya mengejar ke suatu jurusan. Bantuk Molly memandang dan ia terkejut. Kiranya, perahunya yang ia tinggalkan ketika mengamuk dan berlomcatan dari perahu yang satu ke perahu yang lain, perahunya yang ditumpangi dua orang bocah yang masih dalam keadaan tertotok lumpuh. Dan terikat kaki tangannya, kini meluncur ke depan, didayung oleh dua orang bocah itu yang entah bagaimana telah dapat bergerak kembali dan tidak terikat kaki tangan mereka. Ia tidak tahu bahwa telah terjadi keandahan pada diri Hon Beng dan Giyok Chu. Dua orang bocah ini telah menghisap darah ular yang aneh, yang membuat tubuh mereka panas seperti dibakar dan menimbulkan kekuatan dasyat sekali. Hal ini tadipun sudah nampak ketika dua orang anak itu tertotok oleh Cikai Liat. Totokan itu buyar dengan sendirinya di landah hawa pasas yang berputar-putar di seluruh tubuh mereka. Ketika bantuk Moli tadi dikeroyok orang dan perahu itu ditinggalkan, Hon Beng dan Giyok Chu yang tersiksa oleh hawa panas, berusaha untuk menggerakkan kaki tangan mereka. Dan, begitu Hon Beng menggerakkan kaki tangannya, maka tali ikatan kaki tangan yang amat kuat itu pun putus. Dia melihat Giyok Chu meronta dan mencoba melepaskan kaki tangannya, lalu dibantunya anak perempuan itu dan dengan mudah saja dia dapat membuat putus tali pengikat kaki tangan Giyok Chu. Tali itu seolah-olah rambut bertemu api saja ketika tersentuh oleh tangannya. Mereka merasa semakin tersiksa oleh hawa panas yang kini membuat mereka seperti hendak melayang-layang, kepala seperti membengkak dan akan meledak. Hayo kita lari tanda seru kata Hon Beng dan dia pun mengambil dayung dalam perahu itu. Giyok Chu mengambil dayung kedua dan mereka pun mendayung perahu untuk melarikan diri. Anehnya, begitu mereka mendayung, maka gerakan mereka mengandung tenaga yang amat kuat sehingga perahu meluncur cepat sekali. Melihat betapa dua orang anak yang diperebutkan itu melarikan diri mereka yang mengeroyok. Bantuk Moli segera meninggalkan iblis betina itu dan melakukan pengejaran. Bantuk Moli mengeluarkan teriakan marah. Tubuhnya berkelebat dan dua orang penumpang perahu terlempar keluar. Ia lalu dengan cepatnya melakukan pengejaran pula. Terjadilah kejar-kejaran yang hiruk pikuk dan mengangkan. Perahu yang didayung oleh dua orang anak kecil itu ternyata dapat melaju dengan amat cepatnya sehingga membuat banyak orang menjadi heran dan juga bingung. Perahu itu menyelinap di antara perahu-perahu yang menghadang, mengepung dan mengejar dan sampai lama tidak dapat orang menangkap mereka. Akan tetapi, Han Beng dan Giyok Chu jadi bingung karena mereka tidak dapat menemukan dua buah perahu keluarga mereka. Mereka berputar-putar dan pandang mati mereka semakin berkunang, kepala semakin pening dan tubuh semakin panas. Tiba-tiba ada benda hitam menyambar dar atas dan tau-tau selembar jala hitam telah jatuh menimpa tubuh Han Beng dan Giyok Chu. Dua orang anak ini terkejut, akan tetapi karena sudah pening, ketika jala itu menyelimuti mereka dan kemudian ditarik, mereka pun jatuh ke air, di dalam jala yang amt kuat itu. Mereka merontah, namun tidak berdaya dan mereka terseret ke dalam air oleh tiga orang yang memegangi tali dan ujung jala. Bagaikan tiga ekor ikan saja, tiga orang ini menyelam dan menyeret jala yang terisi dua orang anak itu. Han Beng dan Giyok Chu gelagapan, namun karena mereka sudah biasa bermain di dalam air, mereka segera menahan nafas dan membiarkan diri mereka diseret. Wen Ho Sa Am Ki, tiga setan Wong Ho, telah menawan anak-anak itu terdengar teriakan dan keadaan kacau. Mereka semua mengejar siapa adanya Wong Ho Sem Kwei. Mereka semua mengenal siapa adanya Wong Ho Sem Kwei, tiga orang tokoh sesat yang amat terkenal di sepanjang sungai Wong Ho. Ilmu silat tiga orang ini tidaklah amat tinggi, akan tetapi mereka memiliki ilmu di dalam air yang membuat semua orang merasa jerih kalau harus melawan mereka di air. Mereka tiada ubahnya ikan-ikan saja. Dan kini mereka menawan dua orang bocah yang dijadikan rebutan itu dan membawa dua orang anak-anak itu menyelam ke dalam air. Hal ini sungguh membuat tidak tahu kemana dua orang itu dibawa oleh tiga orang Wong Ho Sem Kwei. Perahu-perahu hilir mudik mencari-cari dan mengharapkan melihat tiga setan itu muncul di permukaan air membawa dua orang tawanannya agar mereka dapat menyerang dan merampas dua orang anak itu. Betapun pandainya Wong Ho Sem Kwei bermain di air, mereka tetap saja manusia biasa dan bukan ikan. Mereka harus keluar untuk menghirup udara segar dan tidak mungkin mereka bersembunyi terus di dalam air. Mereka segera berenang di dalam air, menyeret dua orang tawanan mereka, menuju ke tepi sungai sebelah selatan. Sebagai tiga setan Wong Ho, mereka agaknya hafal akan keadaan sungai itu, bahkan ketika berada di dalam air, mereka dapat mengira-ngira ke tepi bagaian mana mereka dapat mendarat tanpa diketahui orang lain. Mereka memilih tepi yang sungai, tepi yang merupakan bagian dari hutan lebat. Akhirnya, Wong Ho Sem Kwei mendarat di tepi yang landai dan yang bersambung dengan padang rumput di tepi jalan itu mereka mendarat dan menyeret jala yang berisi hondeng dan giyokcu. Dua orang anak itu kini pingsan dengan perut agak kembung kemasukan air ketika mereka diseret di bawah permukaan air. Dua orang anak itu masih berada di dalam jala dan tidak bergerak seperti dua ekor ikan besar terjala. Begitu tiga orang pria yang bertubuh tinggi kurus dan berpakaian serbah hitam itu mendarat dan menyeret jala termuat dua orang bocah itu, tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang dari kanan-kiri. Serahkan seorang anak kepada ku mentah orang yang datang dari kiri. Dia adalah Kiu Bwe Ho Gan Lok yang bertubuh tinggi kurus dan di tangan kanannya nampak sebatang pecut berekor sembilan. Senjata inilah yang membuat dia dijuluki Kiu Bwe Ho, Harimau Ekor Sembilan, dan di dunia Kang O namanya cukup terkenal. Yang seorang lagi serahkan kepada ku mentah orang yang datang dari kanan dan dia ini adalah Kim Kau Pang Po Wen Tiang, pendekar dari Lu Liang San yang berperut gendut dan tubuhnya pendek itu sebatang tongkat berada di tangannya dan dia bertolak pinggang dengan sikap angkuh. Tiga orang Wang Ho Sem Kwei terkejut mereka memandang kepada dua orang itu di bawah sinar bulan purnama mereka dapat mengenal kedua orang itu yang merupakan tokoh-tokoh perselatan yang tangguh. Orang pertama dari Wang Ho Sem Kui, yang dahinya terdapat beks luka memanjang, segera memberi hormat kepada mereka berdua. Harap Jiwi Eng Hyong, kalian berdua orang ganggah, tidak mengganggu kami. Dua ekor ikan ini adalah hasil jala kami dan menjadi hak kami, Kim Kau Pang Po Wen Tiang menggoyangkan tongkatnya yang berselapu temas itu sambil tersenyum mengejek. Wen Ho Sem Kwei, kita semua tahu bahwa dua orang anak ini menjadi perebutan di antara kita semua. Siapa yang unggul ilmunya, dialah yang berhak mendapatkan mereka. Biarpun tiga orang setan Sungai Kuning itu maklum akan kelihayan dua orang ini, namun karena mereka sudah merasa berhasil mendapatkan dua orang abak itu, tentu saja mereka tidak menyerahkan korban itu begitu saja kepada orang lain. Mereka segera mencabut pedang masing-masing yang tergantung di punggung, siap melakukan perlawanan. Dua orang jagoan itu pun menggerakkan senjata masing-masing menyerbu ke depan, disambut oleh Wang Ho Sem Kwei dan terjadilah perkelahian mati-matian di tepi sungai yang sunyi itu. Sementara itu, Han Beng lebih dulu siuman dari pingsannya. Dia merasa betapa tubuhnya masih panas terbakar dari dalam, akan tetapi perutnya kembung penuh air. Aneh sekali, ketika dia menggunakan tangan menekan perutnya ada hawa panas yang kuat mendesak perut itu dan Han Beng membuka mulutnya, memuntahkan air dari dalam perut seperti pancuran. Dan air itu pun panas, mengeluarkan uap. Akana tetapi sebentar saja perutnya mengempis dan tidak terasa kembung lagi. Pada saat itu, Giyok Chu juga mengeluh dan bergerak. Han Beng membantu anak perempuan itu melepaskan diri dari libatan tali jala dan ketika Giyok Chu mengeluh tentang perutnya yang membesar kembung, Han Beng teringat akan keadaan dirinya. Tekan perutmu itu dengan tangan agar airnya keluar lagi melalui mulutmu Giyok Chu menurut dan menekan-nekan perutnya, akan tetapi tidak berhasil. Mari ku bantu, kata Han Beng dan tanpa ragu-ragu dia pun ikut menekan perut kembung anak perempuan itu dengan telapak tangannya. Dan seketika ada hawa panas yang kuat menekan perut dan mendesak keluar air dari perut kembung itu Giyok Chu muntah-muntah dan air dari dalam perutnya memancur keluar. Air ini pun panas, namun tidak sepanas air yang keluar dari perut Han Beng. Biarpun kepala mereka masih pening dan tubuh panas sekali namun kedua orang anak ini masih dapat melihat betapa tiga orang yang menjala mereka dan menyeret mereka ke dalam air tadi kini berkelahi melawan dua orang laki-laki yang usianya sudah 50 tahun lebih. Melihat betapa tiga orang yang tadi menangkap dia dan Giyok Chu berkelahi melawan dua orang yang kelihatan gagah, Han Beng mengambil kesimpulan bahwa tentu dua orang gagah itu yang berusaha menolong dia dan Giyok Chu. Dia memandang dengan hati khawatir, lalu memegang tangan Giyok Chu dan berbisik Giyok Chu, mari kita cepat lari akan tetapi anak perempuan itu mengeluh. Aku, aku merasa panas sekali, Han Beng, rasanya muah dan hendak muntah, ah, perutku panas sekali tanda seru memang terdapat perbedaan antara Han Beng dan Giyok Chu sebagai akibat mereka menghisap darah walari yang disebut anak naga oleh para tokoh Kang Ong tadi. Han Beng menghisap darah jauh lebih banyak dari Giyok Chu dan andai kata dia tidak tergigit oleh ular itu tentu dia sudah tidak kuat bertahan dia sudah tewas. Akan tetapi, Han Beng digigit ular pundaknya, dan racun ular itu menyerangnya. Perlu diketahui bahwa ular itu memang merupakan semacam ular yang langka, ular yang kalau malah mengeluarkan cahaya di bagian kepalanya dan di dalam kepalanya itu terdapat semacam benda yang dianggap mustika oleh para tokoh Kang Ong, benda yang amat langka dan juga ampuh. Akan tetapi, gigitan ular ini mengandung racun yang mematikan. Dan Han Beng tentu sudah sejak tadi tewas kalau saja dia tidak menghisap darah ular itu. Darah itu yang sekaligus menjadi obat penawar racun, bahkan pencampuran dua benda beracun, yang satu melalui gigitan dan yang kedua melalui darah ular, mendatangkan kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya. Namun, tetap saja Han Beng terancam maut karena racun yang memasuki tubuhnya itu sungguh amat ampuh. Adapun Giyok Chu hanya menghisap darah ular, tidak tergigit. Namun darah ular itu pun memabukan dan mengandung racun yang dasyat di samping mengandung kekuatan yang aneh pula. Seperti juga Han Beng, Giyok Chu juga terancam maut dengan adanya darah ular dalam tubuhnya, darah yang dihisapnya dari ekor ular untuk menolong temannya tadi. Perkelahian itu berjalan dengan seru. Sebetulnya, tingkat kepandayan Wang Ho Sem KWI masih kalah dibandingkan dengan Kiu Bwe Ho Ganwok ataupun Kim Kau Pang Po Wen Tiang. Akan tetapi, kiranya kedua orang jagian itu tidak bekerja sama. Agaknya mereka berdua yang juga tadinya memperebutkan anak naga, kebetulan saja menghadang Wang Ho Sem KWI di pantai sunyi itu secara berbareng. Setelah terjadi perkelahian, mereka berdua maju sendiri-sendiri dan tidak saling bantu. Hal ini menguntungkan Wang Ho Sem KWI yang maju bertiga. Seorang di antara mereka dapat membantu teman kanan-kiri untuk mengeroyok dua orang lawan itu bagaimanapun juga, permainan pecut ekor sembilan dari Kiu Bwe Ho dan permainan tongkat sakti dari Kim Kau Pang memang hebat dan membuat tiga orang Wang Ho Sem KWI itu kocar-kacir dan permainan pedang mereka menjadi kacau balau. Melihat ini, orang pertama dari Wang Ho Sem KWI merasa khawatir lalu berseru kepada adiknya yang ketiga. Cepat larikan dua orang bocah itu, kami akan menahan mereka. Orang ketiga dari Wang Ho Sem KWI yang tinggi dan kurus sekali sampai seperti ikan layur, maklum akan maksud kakaknya. Satu-satunya jalan bagi mereka adalah melarikan diri lewat dalam air. Dan sebelum melarikan diri tentu saja lebih dulu dua orang anak itu harus disingkirkan agar jangan terjatuh ke tangan orang lain. Kalau mereka bertiga melawan terus akhirnya akan roboh, dua orang anak dengan darah naga sakti itu tentu akan terampas, bahkan keselamatan nyawa mereka terancam. Maka dia lalu menubruk Han Beng dan Giyok Chu. Kedua tangannya hendak mencengkeram dan menangkap dua orang anak itu untuk dibawa loncat ke dalam air. Han Beng dan Giyok Chu mampu menghindarkan diri dan lengan kiri Han Beng sudah tertangkap, juga lengan kanan Giyok Chu. Keduanya merontah dan tiba-tiba Han Beng mengangkat tangan kiri, di kepalnya tangan itu dan memukul ke arah perut orang termuda Wang Ho Sem KWI. Desa hebat bukan main akibat pukulan anak laki-laki berusaha 12 tahunan itu tubuh tinggi kurus itu terjungkang terbanting ke atas tanah dan dia bergulingan mengaduh-aduh sambil memegangi perutnya. Aduh, panas, panas tanda seru dan dia pun berkelonjutan tak mampu mengeluh lagi. Tentu saja dua orang saudaranya terkejut. Melihat keadaan tidak menguntungkan itu, mereka lalu meloncat ke belakang, menyambar tubuh saudara yang terluka, lalu membawanya loncat ke dalam air, lalu menyelam lenyap. Kiu Bwe Ho Ganwok dan Kim Kau Pang Po Wenti yang daling pandang dengan metle, terbelalak. Mereka terkejut dan merasa heran sekali melihat peristiwa tadi. Seorang di antara Weng Hose Mkwi sekali pukul oleh bocah berusia 12 tahun itu bagaimana mungkin ini? Mereka berdua tahu benar betapa lihainya Weng Hose Mkwi, walaupun tingkat masing-masing anggota tiga setan Sungai Kuning masih kalah oleh mereka namun selisihnya hanya sedikit dan tidak sembarang orang akan mampu mengalahkan mereka. Dan kini, sekali pukul saja anak itu dapat merobohkan seorang di antara mereka yang mengaduh-aduh mengatakan bahwa perut yang dipukul itu terasa panas. Mereka berdua adalah tokoh Keng Wau yang berpengalaman dan cerdik, maka mereka sudah dapat menduga bahwa tentu kehebatan bocah itu adalah akibat dari minum darah anak naga tadi. Makin gembira dan bersemangat hati mereka untuk dapat memiliki dua orang anak kecil itu dan mereka lalu menghampiri Han Beng dan Giyok Chu. Han Beng masih bergandeng tangan dengan Giyok Chu dan kini dia berkata kepada dua orang gagah itu. Terima kasih atas pertolongan paman berdua. Sekarang orang-orang jahat itu telah tidak ada, kami hendak pergi mencari keluarga kami, dan dia hendak menarik lengan Giyok Chu, diajak pergi dari situ, kedua anak itu berjalan terhuyung-huyung seperti mabuk. Nanti dulu, anak-anak naik dua orang jagoan itu melompat menghadang di depan dua orang anak itu Kim Ho Ho Gan Lok menyentuh lengan Han Beng dan Kim Kau Pang Po Wenti yang menyentuh lengan Giyok Chu. Keduanya mengeluarkan seruan kaget dan meloncat mundur karena ketika mereka menyentuh lengan kedua orang anak itu terasa amat panas seolah-olah mereka menyentuh besi membara. Diam-diam mereka merasa semakin gembira. Dua orang ini telah menjadi anak yang luar biasa. Anak baik, jangan dikira bahwa kalian terlepas dari orang-orang jahat. Ketahuilah, hampir semua orang di permukaan air sungai itu sedang mencari untuk menangkap kalian. Marilah kalian ikut bersama kami, dan kami akan mencarikan keluarga kalian, kata Kiu Bwe Ho. Benar, sambung Kim Kau Pang. Jangan kalian pergi sendiri mencari mereka. Kalian sedang sakit, lihat, jalan darah pun terhuyung. Biarlah kami yang akan mengkabari keluarga kalian dengan berpencar. Gio Chu mengangguk dan ia melepaskan tangan Hon Beng, menghampiri Kim Kau Pang Po Wen Tiang dan hendak memegang tangan orang ini. Akan tetapi, Kim Kau Pang mengelak. Jangan, jangan pegang tanganku. Tanganmu panas sekali. Kita berjalan berdampingan saja, kata jagoan itu. Akan tetapi, sebelum mereka pergi tiba-tiba bermunculan belasan orang di tempat itu mereka berlomcatan dan sudah mengetung tempat itu terkejut sekali hati dua orang jagoan itu ketika mereka melihat bahwa belasan orang itu adalah orang-orang kengau yang agaknya sudah dapat mencari mereka dan tiba di tempat ini, siap memperebutkan dua orang bocah yang sudah terjatuh ke tangan mereka. Ini pun hasil perbuatan Hiuang Ho Sem Kwei. Setelah mereka dikalahkan karena seorang di antara mereka terluka parah oleh pukulan Hon Beng mereka melarikan diri dengan hati menyesal, kecewa dan penuh penasaran. Maka, mereka lalu memberitahukan kepada para tokoh kengau yang masih berseliwaran di atas perahu mereka bahwa dua orang bocah itu telah terjatuh ke tangan Kiyu Bwe Ho dan Kim Kao Pang yang berada di tepi sungai dalam hutan yang sunyi itu. Mendengar keterangan ini tentu saja para tokoh kengau berbondong-bondong pergi ke tempat itu dan sebelum dua orang jagoan itu sempat membawa dua orang bocah itu, para tokoh kengau sudah berdatangan dan mengepung tempat itu. Kiyu Bwe Ho perlahan dulu. Anak laki-laki itu harus diserahkan kepada ku kata seorang laki-laki tinggi besar muka hitam yang sudah memalangkan toyanya dengan sikap bengis. Kim Kao Pang, anak perempuan itu bagian ku kata pula seorang laki-laki tua yang berpakaian seperti sastrawan sambil melintangkan sepasang pedang di depan dadanya. Juga banyak orang lain yang mengambil sikap mengancam dan siap untuk menyerang siapa saja demi memperebutkan dua orang anak yang mereka percaya mempunyai darah yang ajaib dan yang akan banyak sekali manfaatnya bagi mereka. Tentu saja Kiyu Bwe Ho dan Kim Kao Pang yang tadi telah menguasai dua orang anak yang diperebutkan, andaikan orang makan daging sudah dipegang dan dibawa ke depan mulut, tinggal telan saja, tidak rela menyerahkan anak itu kepada siapapun juga. Mereka pun menggerakkan senjata dan tak dapat dicegah lagi terjadilah haperkelahian kacau balau. Tidak ada kawan tertentu atau lawan tertentu. Setiap orang lain menjadi musuh dan diserang karena mereka semua beranggapan bahwa siapa yang keluar menjadi pemenang tunggal di Allah yang akan menguasai dua orang anak itu. Suasana menjadi rebut dan ramai bukan main, seperti terjadi perang campuh saja dan beberapa orang sudah nampak roboh menjadi korban. Darah mulai mengalir dan nyawa melayang. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring sekali, suaranya membawa getaran yang terasa oleh semua orang. Haiiii! Semua saudara, hentikan perkelahian gila ini tanda seru di dalam suara itu terkandung tenaga KHI Kang yang amat kuat, dan semua orang merasa betapa jantung mereka tergetar hebat. Mereka terkejut, dan otomatis semua orang menghentikan perkelahian dan menengok ke arah orang yang mengeluarkan teriakan itu. Mereka melihat seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa, dengan mat mencorong penuh wibawa, pakaiannya sederhana sekali mendekati miskin, namun sikapnya anggun dan jelas bahwa dia bukan orang sembarangan. Akan tetapi, para tokoh Kengowo itu tidak mengenalnya dan semua orang memandang heran. Siapakah hengkau dan perlu apa menghentikan perkelahian kami tanya Kiyu Bwe Ho Ganok dengan suara heran. Tidak penting mengetahui siapa adanya aku, jawab pria itu yang bukan lain adalah Liu Boki. Seperti kita ketahui, orang gagah ini berhasil mendapatkan tubuh ular yang dijadikan perebutan sebagai anak naga itu, menggigit kepalanya dan menelan mustika yang terdapat di dalam kepala ular, lalu roboh pingsan di dalam perahunya. Karena dia pingsan, tidak ada orang lain yang tahu apa yang telah terjadi dan mengira bahwa anak naga itu lenyap setelah darahnya dihisap oleh dua orang anak itu. Lama juga Liu Boki jatuh pingsan. Setelah sadar, dia merasa girang sekali mendapat kenyataan bahwa luka akibat pedang di tangan Simlan Chi, luka oleh pedang Cui Mo He Kiam yang mengandung raun jahat itu ternyata telah bersih dari racun. Tidak lagi ada tanda menghitam, dan tidak ada perasaan ngeri. Ternyata mustika naga itu benar-benar ampuh dan telah menyembuhkannya. Dia merasa bersyukur sekali, akan tetapi juga khawatirkan nasib dua orang anak kecil yang tadi digigit oleh anak naga. Dia lalu bangkit duduk mendayung perahunya sampai dia mendengar bahwa dua orang anak yang dikabarkan telah menghisap darah anak naga itu, kini terjatuh ke dalam tangan Kiu Bwe Ho dan Kim Kau Pang di sebuah tepi sungai. Cepat dia pun melakukan pengejaran ke sana bersama-sama orang-orang lain dan ketika para tokoh Keng Owe itu berkelahi untuk memperebutkan dua orang anak itu, dia lalu turun tangan dan berteriak menyuruh mereka semua berhenti berkelahi. Kalian semua tahu bahwa mereka bukanlah binatang seperti anak naga, bukan pula benda seperti mustika naga yang boleh dipakai perebutan begitu saja. Mereka adalah dua orang anak manusia, oleh karena itu sungguh tidak patut kalau kalian memperebutkan mereka dan hendak memaksa mereka dengan maksud buruk. Sebagian darah kalian adalah pendekar yang gagah, bagaimana mempunyai niat buruk untuk membunuh mereka dan mengambil darah mereka mendengar ucapan ini, Han Beng dan Giyok Chu terkejut bukan main. Kiranya mereka diperebutkan untuk dibunuh dan diambil darah mereka. Han Beng kini memandang kepada mereka semua dengan matel, terbelalak dan muka yang panas itu kini menjadi marah sekali. Dia marah. Kemarahan luar biasa yang belum pernah dialami selama hidupnya. Kemarahan yang seolah terdorong oleh hawa panas di tubuh dan dalam perutnya itu. Sementara itu, para tokoh pendekar merasa rikuh mendengar ucapan Liu Boki. Dua orang di antara para tokoh itu, segera melangkah maju mendekati Han Beng dan Giyok Chu. Mereka tersenyum dan seorang di antara mereka berkata kepada Han Beng, Anak baik, memang seharusnya engkau diajak secara baik-baik. Marilah engkau ikut bersamaku. Kau akan hidup berkecukupan, minta apapun akanku belikan dan kalau ingin belajar silat akan kuajari ilmu silat tinggi sehingga kelak. Engkau akan menjadi seorang gagah perkasa dan engkau ikut dengan aku, anak manis. Kau akan kuanggap seperti anakku sendiri, kata orang kedua kepada Giyok Chu. Han Beng sejak tadi sudah marah bukan main. Hawa panas di dalam tubuhnya seperti berpusing di dalam tubuhnya, membuat kepalanya semakin pening dan pandang matanya berkunang. Sepasang matanya mencorong seperti matuh harimau dan wajahnya menjadi ganas sekali. Kini melihat dua orang itu memujuk di Aden Giyok Chu, teringat dia akan ucapan laki-laki gagah tadi bahwa mereka semua itu hendak membunuh di Aden Giyok Chu dan mengambil darah mereka berdua. Teringat ini, kemarahannya berkobar dan dia pun menerjang maju, menghantam dengan tangan terbuka, beruntun kepada dua orang itu. Dua orang kengkau itu adalah orang-orang pandai, tentu saja tidak mempedulikan serangan Hon Beng, seorang anak kecil berusia 12 tahun. Des! Des! Dua tubuh orang itu terlempar seperti daun-daun kering tertiup panggina, terhuyung kemudian roboh dan tidak bangkit kembali. Dari mulut, hidung, metu dan tolinganya keluar darah dan jelas bahwa dua orang itu tidak dapat diselamatkan lagi. Keadaan menjadi gempar. Semua orang kini hendak menangkap Hon Beng karena mereka semua semakin yakin bahwa anak itu benar-benar menjadi kuat berkat minum darah anak naga. Dan kini Hon Beng mengamuk. Dia kini sudah seperti mabuk, terhuyung-huyung dan memejamkan mata, mulutnya mengeluarkan suara tidak karuhan. Dia merasa betapa tubuhnya ringan dan seperti hendak terbang ke atas, seluruh tubuh yang panas itu berdenyut-denyut tidak karuhan, seolah-olah setiap saat dada, kepala dan perutnya akan meledak. Dan setiap kali ada tangan menyentuhnya, dia menghantam. Juga tolinganya dapat menangkap setiap gerakan orang, maka tanpa membuka matanya dia mengetahui bahwa ada orang mendekatinya dari belakang, depan kanan atau kiri. Dan setiap kali tangannya menghantam, tentu bertemu tubuh orang. Dia tidak tahu betapa setiap pukulannya membuat seorang jagoan terlempar dan terbanting, ada yang tewas seketika, ada pula yang terluka parah atau ringan, tergantung dari tingkat kepandayan orang itu. Nampaklah pemandangan yang luar biasa sekali, lucu dan aneh. Orang-orang yang terkenal sebagai orang-orang gagah di dunia persilatan, yang bertubuh tinggi besar, bersikap garang dan bertenaga besar, seperti mengeroyok seorang anak kecil dan anak itu mengamuk, memukul sana-sini tanpa gerakan silat sama sekali, melainkan gerakan ngawur dan memukul biasa saja terdorong kemarah. Seperti seorang anak yang nekat, akan tetapi hebatnya, setiap kali pukulannya mengenai sasaran, yang dipukul tentu roboh terlempar dan terbanting keras, seperti ditumbuk oleh kekuatan yang amat dasyat. Tentu saja orang-orang itu tadinya tidak bermaksud mengeroyok, melainkan hendak menangkapnya, akan tetapi kini juga menyerang untuk merobohkan anak itu agar dapat mereka paksa dan mereka bawa pergi. Kembali Hon Beng menjadi perebutan. Giyok Chu adalah seorang anak perempuan yang lincah dan memang bagi anak perempuan tergolong berani dan nakal. Ia pun pening dan mabuk, akan tetapi ternyata ia memiliki perasaan setiakawan yang tinggi. Biarpun perasaan tubuhnya tidak karuan, begitu melihat Hon Beng dikeroyok, ia pun menjadi marah dan ia ikut pula memukul-mukul. Dan hebatnya, biarpun pukulannya tidak sekuat Hon Beng, namun pukulan tangannya mengandung hawa panas yang membuat orang yang terpukul cukup menderita nyeri dan kepanasan dan mereka pun terhuyung ke belakang. Akan tetapi, Giyok Chu tidak sekuat Hon Beng karena sebuah tendangan membuat ia jatuh tersungkur. Akan tetapi begitu ada tangan hendak menangkap anak perempuan yang terjatuh itu, Han Beng menerjang ke depan dan pukulan tangannya yang menampar mengenai punda orang yang hendak menangkap Giyok Chu. Awuh tanda seru orang itu terjungkah dan berguling menjauh sambil mengaduh-aduh. Han Beng mengamuk terus. Biarpun kepalanya pening, namun agaknya mengenai sasaran dan berhasil menghalau orang-orang yang hendak menangkap dia dan Giyok Chu. Maka, anak itu kini bukan hanya memeladiri, bahkan memukul siapa saja yang berani mendekat tanpa menanti untuk ditangkap lagi. Dan akibatnya memang hebat. Orang-orang Kang Wu itu terheran-heran karena bocah ini memang memiliki tenaga yang dasyat sekali, selain kuat, juga gerakan kedua tangannya yang memukul dengan ngawur itu mengandung hawa panas yang luar biasa. Beberapa orang yang mencoba untuk menangkis pukulan anak itu, ketika lengan mereka bertemu dengan lengan kecil Hon Beng, mereka mengaduh dan terpelanting keras. Bahkan ada yang tulang lengannya patah, dan setidaknya mereka tentu merasa betapa lengan mereka itu nyeri dan panas seperti bertemu dengan besi panas. Liu Boki yang tadinya muncul dan hendak melindungi dua orang bocah yang telah berjasa kepadanya karena anak laki-laki itu tadi melemparkan anak naga kepadanya, kini memandang dengan bengong. Tidak mungkin bocah sekecil itu memiliki kepandayan tinggi. Apalagi melihat gerakan bocah itu ketika memukul, sama sekali tidak menggunakan gerakan ilmu silat. Namun, pukulannya amat ampuh. Bahkan ketika ada beberapa orang yang menyerang bocah itu dan dia melihat betapa pukulan tangan mereka itu mengenai tubuh anak yang mengamuk, pemukul itu menarik kembali tangannya dan seperti dibakar rasanya, dan anak yang tertukul sama sekali tidak bergoyang. Liu Boki juga amat cerdik. Tentu ini akibat darah anak naga, pikirnya. Kalau begitu memang anak-anak telah menghisap darah anak naga sampai habis. Ketika dia menerima tubuh anak naga itu, binatang ajaib itu sudah lemas dan kehilangan darah, bahkan ketika dia menggigit pecah kepala anak naga itu, hampir tidak ada darah keluar. Agaknya, setelah menghisap darah binatang ajaib itu, kedua anak itu, terutama anak laki-laki itu, memiliki tenaga yang bukan main dasyatnya. Semua orang terkejut dan heran, apalagi kini mendengar Hon Beng mengeluh dan mengerang seperti kesakitan sambil terus menyerang ke kanan-kiri secara kalang kabut. Memang terjadi keandahan pada tubuh Hon Beng. Begitu ketika menggerakan kaki tangan memukul dan menyerang, seperti ada tenaga dasyat dan panas menguasainya sepenuhnya, dan tenaga itu tidak mau berdiam lagi, terus berpusing di dalam tubuhnya sehingga dia pun tidak dapat lagi menghentikan gerakan kai tangannya. Rasanya rimakin menghebat terutama di dada dan bawah pusar, sedangkan kedua pasang kai tangannya setiap kali digerakan mengeluarkan bunyi berkerotokan. Ini menandakan bahwa tenaga mukjijat itu, hawa sakti yang panas itu, muli menyusup ke dalam tulang-tulangnya. Orang-orang Kengowo itu menjadi gentar setelah belasan orang roboh malang melintang oleh pukulan-pukulan Hon Beng dan kini mereka mundur mengat terjarak menjauhkan diri. Hon Beng memukul-mukul terus sambil melangkah maju dan terhuyung-huyung, kedua matanya terpejam. Dari kedua tangan anak yang memukul-mukul secara ngawur itu keluar hawa pukulan yang mengeluarkan uap panas. Sementara itu, Giyokcu sudah terjatuh terduduk, tidak kuat menahan kepeningannya dan anak perempuan itu pun hanya menundukan muka sambil memejamkan kedua matanya. Sejak tadi Liu Boki memandang dengan penuh kagum dan heran melihat sepak terjang anak laki-laki itu akan tetapi, kini dia menjadi khawatir sekali. Dilihatnya betapa wajah anak yang kerut-merut menahan nyeri itu makin lama berubah semakin merah sehingga kini kehitaman. Selaka, pikirnya karena dia tahu bahwa anak itu ternyata keracunan hebat. Agaknya gogitan dan darah anak naga itu terlampau kuat dan menimbulkan racun yang amat dasyat yang menguasai tubuh anak itu akan kuat bertahan. Dan anak perempuan itu pun agaknya sudah hampir tidak kuat lagi, sudah duduk dengan lemas. Liu Boki sudah siap hendak meloncat ke depan ketika Han Beng yang terus melangkah maju itu kini tiba di dekat Bantomo Lifang Bicu yang agaknya baru muncul. Mendengar ada langkah kaki ringan di sebelah kanannya, Han Beng lalu menyerang ke kanan, memukul dengan kepalan. Tangan kanannya. Pukulan itu mengeluarkan angina pukulan yang mengandung hawa panas sekali. Bantu Moli meringkan tubuh mengelak dari sambaran hawa panas itu dan dari samping ia menampar ke arah leher Han Beng. Plak tubuh Han Beng terpelanting dan anak itu pun tak mampu bangkit kembali. Tamparan bantok Moli itu mengandung racun, dan memang disengajanya ia memukul anak itu terjatuh ke tangan orang lain, anak itu atau darahnya tidak dapat dipergunakan lagi karena mengandung racun maut. Sebaliknya, ia tentu saja akan mampu melenyapkan pengaruh racun dari tubuh anak itu karena ia memiliki obat penawarnya. Han Beng yang tadinya sudah pening, kini mendadak merasa betapa tubuhnya lumpuh. Dia berusaha menggerakkan kaki tangannya, namun gagal dan dia membuka matanya, memandang kepada wanita cantik itu tanpa mampu bergerak lagi. Ada terjadi keandahan di dalam tubuhnya. Kalau tadinya, tubuh itu seperti mengemung rasanya, seolah-olah kemasukan anginan panas dan akan meledak, kini perlahan-lahan hawa panas itu berkurang seolah-olah tubuhnya mulai mengempis dan hawa panas yang berputaran cepat sekali di tubuhnya itu kini mulai agak tenang. Ketika dia membuka kedua matanya, pandangannya tidak berkunang dan tidak kelihatan berputaran lagi. Rasa muar di perutnya juga hilang dan dia bahkan mulai merasakan suatu kenyamanan yang aneh, seolah-olah orang yang tadinya dipanggang terik matahari kini berteduh di bawah pohon yang rindang, dan menghirup hawa yang sejuk sekali. Akan tetapi, dia masih belum mampu menggerakkan kaki tangannya yang seperti lumpuh. Ada rasa dingin yang hebat masuk ke tubuhnya melalui leher dan agaknya hawa dingin inilah yang membuat rasa panas di tubuhnya berkurang. Dan memang sesungguhnya demikianlah. Telah terjadi sesuatu kebetulan yang berulang pada diri Han Beng. Anak ini, mestinya sudah tewas oleh gigitan ular sungai Wong Ha karena gigitan itu mengandung racun yang amat kuat. Akan tetapi, hawa panas dasyat yang amat kuat itu yang membuat setiap pukulan Han Beng tidak dapat ditahan oleh seorang jagoan silat, juga mendatangkan bencana dan ancaman maut lain lagi. Tubuhnya yang tidak terlatih itu, biarpun masih bersih, tidak kuat menahan kekuatan dasyat di dalamnya dan Han Beng terancam maut untuk kedua kalinya. Hal ini nampak ketika wajahnya berubah semakin merah lalu menghitam. Akan tetapi, pada saat itu kebetulan sekali Bancu Moli diserangnya dan wanita iblis ini hendak menguasai dirinya dengan memberi temparan beracun pada leharnya. Sama sekali di luar dugaan Bancu Moli sendiri bahwa racun dari kukunya yang amat kuat itu, yang mengandung hawa dingin, ternyata malah menyelamatkan nyawa Han Beng. Racun dingin inilah yang mengurangi tekanan hawa panas di tubuh Han Beng sehingga keadaan dalam tubuh anak itu menjadi seimbang. Dan sebaliknya, racun dingin ini pun kehilangan daya serangnya yang berbahaya karena bertemu dengan hawa panas itu. Memang racun bertemu racun yang bertentangan itu kehilangan daya serangnya yang mematikan, bahkan sebaliknya dapat menjadi obat yang amat ampuh. Melihat Han Beng roboh dan lemas, para tokoh Kengou menjadi girang dan mereka pun kini kembali berebut maju untuk dapat lebih dulu menangkap dan melarikan anak itu ada pula sebagian yang lari untuk menubruk dan melarikan Giyokcu. Akan tetapi, Liu Bokki sudah meloncat ke depan dan tangan kakinya bergerak cepat dan menyerang mereka yang hendak memperebutkan Han Beng. Empat orang terlempar ke belakang terkena tendangan kaki Liu Bokki yang sudah marah sekali.